Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu pemirsa manajemen Persi Kediri saat ini tengah menanti kedatangan pemain asing yang bakal memperkuat macan putih untuk mengarungi Liga 1 tahun 2020. Melalui agen mereka direncanakan tiba Rabu besok. Beni Kurniawan manajer Persi Kediri mengaku terus berkomunikasi dengan para pemain asing yang diproyeksikan akan memperkuat macan putih di Liga 1 musim kompetisi 2020 nanti. Melalui agen tiga pemain incaran Persi Kediri ini direncanakan akan tiba Rabu besok. Sementara terkait nama, Beni lagi-lagi enggan berkomentar di tengah rumor yang beredar seperti Arthur Cuna dan Aaron Evans. Beni akan menyampaikannya setelah mereka benar-benar tiba di kota Tahu. Namun demikian terkait posisi pemain, Beni memastikan mereka ada lini pertahanan, tengah, serta striker untuk menemani Septian Satria Bagaskara di lini depan. Dijanjiin Rabu besok untuk kepastian tiga pemain asing yang sudah kita incar, namun tetap kita komunikasi, kita terus berhubungan dengan agennya karena menunggu kepastian pemain yang bersangkutan. Dan intinya kan juga selain pemain asing yang datang, juga nanti keluarganya juga datang ikut baga diri. Kita jadinya ya harus menunggu, sampai menunggu, karena kalau pemain asing kan gak bisa datang sendirian seperti pemain-pemain lokal. Saat ini Persik resmi mengikat 10 pemain lama mereka. 6 pemain baru lain masih dalam taraf kesepakatan Lisan, sebab mereka masih terikat dengan tim lamanya hingga akhir Januari nanti. Sementara Joko tengah memberikan kesempatan berlatih untuk 5 pemain muda binaan Persik Kediri untuk dapat mengisi skuad macan putih di Liga 1 nanti. Dari Kediri, Yanuar Deddy, KSTV